Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to Dimas Pimuharam YouTube channel Dimas is speaking here Halo Brad people kali ini saya ingin melanjutkan lagi untuk seri video scholarship journey kalau sebelumnya tuh udah saya coba berikan ini ya reference atau wawasan bahkanlah buat teman-teman bagaimana proses pendaftaran biasiswa Australia World Scholarship untuk teman-teman yang punya ikhtiar untuk melanjutkan kuliah S2 atau S3 di Australia dari mulai cara memilih jurusan lalu juga mengisi form baik yang Oasis atau additional form sampai kemarin terakhir itu untuk tips menulis essay biasiswanya ya ada empat part jadi silahkan teman-teman yang belum nonton bisa ditonton juga ya yang linknya beberapa saya tulis juga di deskripsi Nah kali ini saya ingin mau di request dari ada salah satu viewer juga untuk sharing mengenai untuk menuliskan CV Nah untuk kali ini sih saya akan sharing mengenai tips menulis kurikulum VT atau rewajat hidup atau CV untuk biasiswa Australia World Scholarship tapi mungkin tips ini juga bisa digunakan oleh teman-teman yang ingin melamar biasiswa yang lain juga seperti LPDP atau mungkin untuk kebutuhan yang lain selain beasiswa juga jadi silakan bisa diambil yang baik-baik silahkan diambil yang yang kurang baik boleh dikasih masukannya dikasih koreksinya via kolom komentar ya dan juga ada teman-teman yang punya saran atau punya request silakan juga boleh tulis kolom komentar jadi silakan ramaiin aja kolom komentarnya jadi atau kalau ada sesuatu yang kurang bisa ditulis di sana ada pertanyaan boleh teman-teman juga boleh bantu jawab juga jadi biar apa video yang saya share ini jadi wadah platform untuk diskusi kita ya untuk bersama juga dan saya ingin mengajakkan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah subscribe bantu like dan juga share ke sebanyak mungkin teman sehingga informasi dan sharing dari pengalaman saya sedikit ini bisa sama-sama didapatkan oleh sebanyak mungkin dan bread people di luar sana ya oke enggak usah lama-lama langsung aja kita masuk ke tips menulis CV atau kurikulum VT untuk beasiswa Australia World Scholarship let's get started Hai yes teman-teman sebelumnya saya ingin disclaimer dulu ya untuk video tips membuat kurikulum VT ini atau CV bahwa saya bukan expert di bidang penulisan CV saya juga bukan maksudnya saya tidak punya pengalaman di bidang HR atau human resources development tapi yang saya share ini adalah memang apa yang saya lakukan dan saya tulis ketika kemarin itu melamar beasiswa Australia World Scholarship di tahun 2020 2020 apa yang saya share ini yang jelas it works for me tapi belum tentu buat teman-teman tapi saya berharap juga works juga buat teman-teman tapi paling tidak apa yang sudah saya lakukan itu di waktu seleksi itu terbukti lolos gitu ya ya bisa jadi bukan karena ini tetapi paling tidak ini proven gitu loh bahwa ini lolos di seleksi kemarin ya dan saya saat ini sebagai awardee dari Australia World Scholarship tahun 2020 dan saat ini sedang menunggu untuk keberangkatan ke Australinya karena masih border restriction jadi kemungkinan berangkat baru bisa berangkat tahun depan jadi mohon doanya saja teman-temannya agar lancar gitu nah kenapa sih harus CV ini penting gitu ya karena CV ini kan kalau dalam proses pendaftaran beasiswa Australia World Scholarship itu sebetulnya tidak ada kolom khusus tetapi di terakhir di bagian terakhir di bagian dokumen sih ya kalau nggak salah itu kan ada beberapa dokumen yang perlu di-upload nah salah satunya adalah CV gitu dari pihak Australia World Scholarship juga kalau nggak salah itu tidak tidak ada guideline tertulis ya tidak ada guideline tertulis mengenai penulisan CV ini kayak berapa jumlah halamannya harus part-partnya atau seksion atau informasi apa saja yang perlu dimasukkan di sana gitu nah jadi yang saya dapat ini dari berbagai sumber lalu juga pengalaman pribadi juga gitu teman-teman ya nah jadi seperti itu nah mengapa CV ini penting karena sebetulnya CV ini bisa memberikan informasi yang baik ya yang bisa dalam tanda kutip menjual diri kamu sebagai pelamar beasiswa itu ke team reviewer karena di dalam CV ini kita bisa berkreasi kita bisa berkreasi dan kita bisa memasukkan poin-poin yang mungkin bisa menjadi nilai plus dari teman-teman gitu yang mungkin tidak tercover di bagian-bagian atau di poin-poin yang diminta untuk diisi di form oasis atau additional information Australia World Indonesia ya jadi ada baiknya untuk disimak ada baiknya juga untuk diperhatikan CV ini karena bisa jadi saya nggak tahu karena saya bukan panitia bisa jadi ini akan menjadi pembeda untuk teman-teman dengan calon applicants atau calon awardee yang lainnya oke tips yang pertama nah yang pertama itu adalah kan size ya teman-teman jadi ringkas dan sederhana saja jadi kalau saya pribadi sih kemarin ya di luar bahwa saya nggak bisa desain ya tapi saya tidak menggunakan desain aneh-aneh gitu ya tidak menggunakan desain yang meriah gitu saya menggunakan template biasa saja dari Microsoft Word jadi tidak ada yang aneh-aneh bahkan saya tidak membuat tabel-tabel tetapi lasosnya dibuat linear gitu ya tapi memang concise simple dan saya membuat tidak lebih dari dua halaman nah kalau tidak lebih dari dua halaman ini kalau nggak salah ya saya pernah denger juga disampaikan oleh salah satu komiti atau salah satu officer lah ya dari Australia World Indonesia itu ketika ada kayak semacam sharing session kalau nggak salah ya kalau nggak salah tapi yang jelas saya kemarin membuat itu tidak lebih dari dua halaman dan saya juga sempat browsing sempat googling how to write CV for scholarship gitu misalnya itu memang disiarkan untuk tidak lebih dari dua halaman jadi diperhatikan teman-teman ya kalau bisa jangan lebih dari dua halaman kalau misalnya teman-teman punya banyak prestasi banyak track record nah usahakan tidak lebih dari dua halaman bagaimana strateginya nanti kita akan sharing ya dan juga sebetulnya kenapa kita harus concise karena ya teman-teman bayangkan saja bahwa seperti AS kemarin di angkatan saya 2020 ya mudah-mudahan setelah saya banyak sharing ini tambah banyak lagi ya yang daftar itu ada 6.000 lebih applicant dan yang lolos hanya 50 orang nah berarti kan term reviewer ini harus membaca CV dari 6.000 applicant itu dan bukan hanya CV loh ya Oasis saja kita udah tahu banyaknya kayak gitu belum ada additional information belum harus ngecek lagi eeeemm essaynya belum ngecek lagi dokumen-dokumen yang di upload jadi CV ini hanya satu part dari banyak part gitu ya yang itu harus di cek dan kalau teman-teman bikin sampai 10 halaman ya nggak saya nggak bisa memastikan ya tapi kalau saya pribadi sih mungkin ada BTI duluan gitu ya hehehe dan bahkan di dua halaman itu harus teman-teman membuat di awal itu benar-benar stunning gitu ya betul-betul menarik perhatian dari hmmm reviewer jadi mengharik perhatian dan membuat reviewer itu paling tidak mau membaca sampai halaman kedua itu nanti kita akan coba pelajari ya nah terus yang kedua hanya taruh max maksimal itu ya 3 top reason lah ya eeeemm most reason eeeemm yang tiap part di bagian teman-teman karena kan nanti di dalam CV itu kan biasanya akan ada kayak education atau professional experience ya kan voluntary misalnya nah usahakan itu hanya misalnya teman-teman punya pengalaman organisasi sampai 10 organisasi gitu ya dari semenjak kuliah sampai kerja atau pengalaman voluntary gitu kan ya masukkan saja maksimal 3 deh bahkan 2 aja udah cukup gitu kenapa kita masukkan sedikit karena kita mencoba eeeem membuatnya seringkas mungkin dan kalau bisa yang dipilih itu adalah yang memang benar-benar terbaru tapi bukan hanya terbaru tapi ini tips ketiga be relevant yang paling relevant dengan eeeemm aplikasi beasiswa teman-teman jadi misalnya contoh gini teman-teman kan ingin melamar beasiswa ya melamar beasiswa lalu juga misalnya contoh kayak saya ambil eeeemm program master of education seperti itu ya nah kalau misalnya teman-teman punya prestasi yang terkait dengan itu misalnya pernah mengajar atau pernah pernah menjadi narasumber untuk topik education atau pernah hal-hal atau pernah jadi volunteer untuk eeeemm kalau gak salah kan kayak dulu ada program kayak kelas inspirasi dan lain-lain itu teman-teman bisa masukkan itu sangat relevan dan menurut saya itu menjadi strength point yang luar biasa untuk teman-teman kalau ada seperti itu tapi prestasi yang lain misalnya kayak menang lomba rupuk tingkat RT di 17-an atau lomba catur itu gak perlu dimasukkan teman-teman ya bahkan atau mungkin ada prestasi yang besar yang lain tapi itu tidak relevan kalau misalnya memang teman-teman masih punya prestasi yang lain meskipun gak sebesar itu gak sehebat itu gak se-fantastis itu tapi relevan masukanlah relevan teman-teman ya karena CV ini kita kayak semacam etalase-nya teman-teman bahwa ingin menunjukkan bahwa you are the right candidate gitu kan you are the apa namanya istilahnya ya jadi kayak memang relevan lah dengan apa yang kamu ingin lakukan dengan track record kamu karena CV ini kan adalah track recordnya kamu kan ya jadi bagaimana si reviewer yang tidak kenal kamu bisa menentukan bahwa oke this is the right person for us gitu kan for this scholarship ya mereka tahunya track record kamu ya dari situ ya mungkin bisa dengan yang lain misalnya nanti nama kamu di Googling misalnya saya gak tahu juga tapi kayaknya sih kalau zaman sekarang mungkin seperti itu ya di Googling gitu kan ini orang udah ngapain aja track recordnya bener atau enggak gitu kan pernah bikin head speech nggak bisa lagi itu ya mungkin ya saya gak tahu juga dengan proses elektrik ini kan namanya juga kita coba menerka-nerka ya menerka-merka dan mengantisipasi segala kemungkinan oke yang pertama tadi ya ingat concise max to page pages gitu ya terus juga harus yang top recent maksimal 3 lah ya 3 top recent kurang lebih bagus lalu lebih relevan ya nah lalu temen-temen tadi kan kenapa kita hanya menaruhnya itu sedikit ya misalnya contoh temen-temen punya pengalaman volunteering itu banyak banget tapi hanya masukkan 2 yang relevan nah di set di bagian itu kenapa sih kan 2 halaman mungkin kalau temen-temen bayangin kalau bentuknya hanya list ya cukup lah ya 10 pun mau 20 pun juga cukup tapi saran saya dibuatnya itu tidak hanya menunjukkan list temen-temen udah ikut apa ikut apa ikut apa ikut apa saja tetapi juga dikasihkan diberikan deskripsi temen-temen ngapain di kegiatan itu misalnya contoh tarulah ada kelas inspirasi gitu ya temen-temen tulis ngapain disitu misalnya temen-temen mengajar secara voluntary gitu kan ke siswa SD di pelosok misalnya gitu ya nah itu harus dideskripsikan jadi tidak hanya ditulis kelas inspirasi tahun 2019 bulan apa sampai apa enggak enggak begitu aja temen-temen tapi ditulis ada keterangan deskripsinya temen-temen ngapain aja karena kan reviewer ini enggak tahu bisa jadi reviewer juga adalah akademisi atau orang Australia gitu ya enggak tahu kelas inspirasi ini apa gitu tapi jika temen-temen buat deskripsi dan apa yang temen-temen lakukan bahkan mungkin bisa menunjukkan leadership skill ya temen-temen di sana itu kan menjadi strength point buat temen-temen ya enggak setuju enggak gitu kalau itu menurut saya ya dan kalau enggak salah dari beberapa yang saya hasil googling dulu itu juga ketika membuat CV jadi misalnya contoh lain misalnya temen-temen itu apa ya misalnya ikut kegiatan bakti sosial lah misalnya nah bakti sosialnya apa misalnya oh bakti sosialnya adalah saya mengajar ke siswa di daerah mana daerah filosof gitu kan yang itu siswanya berasal dari daerah miskin dan juga misalnya dengan ada beberapa yang memiliki learning difficulties nah kesulitan belajar nah itu kan menunjukkan banget bahwa temen-temen passion di bidang itu dan bisa menghadapi orang gitu kan bahkan mau terjun langsung ke lapangan i think it is a good point for you gitu kalau temen-temen ada pengalaman seperti itu ya jadi upayakan temen-temen ya show your achievement and strength from appropriate perspective jadi ini bukan kesannya untuk menyombongkan ya tetapi hal apapun yang temen-temen lakukan mungkin temen-temen menganggap itu biasa aja misalnya contoh kerja di kantor lalu tergabung dalam sebuah tim contoh lah misalnya menyusul modul untuk pembelajaran siswa di SD di seluruh Indonesia mungkin temen-temen menganggapnya biasa aja tetapi kalau misalnya perspektifnya adalah saya terlibat dalam pembuatan modul pembelajaran yang akan dipakai oleh siswa SD di seluruh provinsi di Indonesia kan kesannya wow iya kan wow banget kalau buat saya sih mungkin reviewer juga akan menganggap seperti itu gitu sepertinya temen-temen hanya menulis membuat modul pembelajaran titik gitu tapi ketika dibuat seperti itu wah berarti temen-temen lakukan meskipun mungkin skopnya di kantor temen-temen kecil gitu kan tetapi impact-nya itu buat seluruh Indonesia itu bisa mungkin bisa impressive ya buat reviewer ya atau tim selektor jadi gunakan perspektif yang tepat temen-temen ya perspektif yang tepat tidak harus yang organisasi tinggi atau temen-temen ada di top leader atau top management tapi dengan skop yang kecil tetapi dengan perspektif yang tepat itu bisa memberikan impress yang positif untuk temen-temen oke lastly be honest pastinya jangan mengada-ada ya jangan memasukkan sesuatu yang tidak meskipun ya meskipun di beasiswa AAS ini temen-temen tidak diminta untuk menunjukkan bukti-buktinya misalnya contoh oh saya sudah pernah mengajar disini 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 AAS ini tidak mewajibkan harus mengupload sertifikatnya atau bukti piagamnya kayaknya gak perlu sih saya juga gak upload itu tetapi ya temen-temen harus be honest karena kan namanya itu akan lebih baik lah ya daripada reka-reka sesuatu dan tiba-tiba nanti ketahuan atau bagaimana itu kan akan really-really embarrassing gitu ya jadi be honest aja temen-temen dan yakin bahwa jangan merasa minder bahwa ketika saya yakin banget ketika temen-temen itu sudah pada tahapan disini nih menonton video ini dan punya niat untuk melamar biaya siswa itu pasti temen-temen punya sesuatu di dirinya karena kan melamar biaya siswa ingin sekolah lagi itu kan pasti mungkin ya mungkin sebagian ada yang punya bilang oh saya mau jalan-jalan tapi enggak sih saya yakin bahwa konsekuensinya adalah temen-temen harus meninggalkan pekerjaan mungkin juga keluarga ya kan dan juga capek lah bikin paper baca buku segala macem udah punya pekerjaan ditinggalkan pekerjaannya dulu untuk sementara tapi pasti motivasi yang bisa mendorongnya terus sampai disini adalah dia punya sesuatu untuk ingin berbagi atau berkontribusi untuk negaranya pasti saya yakin itu pasti ada dan ketika temen-temen sudah punya cita-cita seperti itu pasti temen-temen ada sesuatu yang mungkin temen-temen anggap saat ini masih kecil gak penting tapi ternyata itu kalau perspektif yang tepat itu keren temen-temen ya seperti itu nah itu beberapa tips umumnya tips umumnya kita masih ada lagi jangan tutup dulu video ini jangan tutup dulu nah saya akan sharing contoh CV saya yang saya upload kemarin di Oasis ya maksimal dua halaman dan beberapa yang apa namanya saya tulis di sana ya nanti juga ada beberapa elemen di sana yang temen-temen mungkin bisa masukkan ya bagian-bagiannya apa saja yang perlu dimasukkan dalam sebuah CV ya sekali lagi ini bukan yang terbaik tetapi ini yang saya lakukan ini yang saya kirimkan kemarin dan alhamdulillah CV ini jadi satu dari bagian semua proses seleksi dan alhamdulillah saya lolos gitu ya oke yes ini temen-temen CV saya ya jadi yang pertama itu ada personal data di sana personal data isinya apa saja ada ini ya itu saya masukin foto ya itu saya masukin foto buat temen-temen Netra ya bisa minta tolong bantuan lah buat insert foto pas foto temen-temen di sana masukkan foto kalau bisa foto yang formal ya foto formal terus juga jangan foto ala ya foto formal dan juga yang bisa menunjukkan personality-nya temen-temen oke karena temen-temen ingin melamar beasiswa ingin ikuti program master S atau S3 gitu ya jadi temen-temen ya perlu menunjukkan personality temen-temen di sini dan keseriusan temen-temen melalui foto ini oke lalu nah ada name-nya ya pasti masukin lah nama lengkapnya ya kayaknya nggak perlu masukin gelar dari sini ya saya sih nggak masukin nama lengkap aja occupation apa atau job-nya temen-temen saya masukkan sini civil servant date of birth tempat tanggal lahir ya tanggal lahirnya apa tulisin misalnya Jakarta koma one January berapa gitu ya tahun berapa misalnya lalu nationality nationality masukin apa Indonesian address ini masukin lengkap aja address-nya saya masukin alamat demisili ya ini saya masukin lengkap di sini tapi ini saya hapus ya bila ketahuan mobile phone juga masukkan nomor telepon utama temen-temen ya handphone yang aktif dan paling sering di cek gitu ya dan jangan lupa masukin pakai plus 62 depannya kalau nomor HPnya nomor Indonesia email masukin email yang temen-temen gunakan untuk daftar oasis ya kalau bisa jadi the most regularly cek gitu ya email yang paling sering di cek temen-temen nah disini saya masukin www.linkedin.com slash ya ini link in saya masukin sih link ke profil link in saya gitu karena karena ini hanya dua halaman sedangkan di link in saya itu saya masukin semuanya lengkap track record saya jadi mungkin biar kalau reviewer ingin tahu lagi ya bisa cek di situ gitu tapi ini sebetulnya sih untuk menunjukkan bahwa saya juga punya profil profesional sih di link in gitu karena sekarang kan biasanya kecenderungannya adalah untuk dunia kerja karir profesional tuh biasanya harus punya profil di link in jadi buat temen-temen yang belum punya silahkan bisa coba-coba dibuat ya gratis kok itu gampang nah itu aja itu personal data nggak banyak kan ya nggak perlu nama orang tua usia terus juga apalagi hobi apa kayak nggak perlu ya ini cuma segitu aja kok gitu itu kalau nggak salah yang saya dapet juga dari contoh beberapa CV buat for academic purpose sih oke setelah personal data ada ini objektif 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 ini apa temen-temen objektif ini kayak semacam overview sih kayak semacam overview atau hmm apa ya kayak rangkuman lah ya rangkuman kamu ini siapa dan CV ini dibuat untuk apa nah gitu ya nih temen-temen bisa dengerin sendiri dan baca di sini nah itu agak panjang cuman menurut saya itu merangkum apa yang saya inginkan kayak saya nulis beberapa poin saya misalnya saya kerja di mana lalu saya graduated dari mana gitu ya S1 saya lalu juga saya menuliskan saya ingin apa tujuan saya ingin memenangkan award oh sorry award ini karena saya ingin bisa melanjutkan studi di master of apa education kenapa gitu kan saya tulis juga bahwa saya ingin punya cerita-cerita untuk improve education national education agar available for everyone especially student with special needs gitu kan atau dan juga ingin jadi salah satu key person kedepannya di policy making gitu ya jadi beberapa hal sih ada siapa saya lalu juga tujuan mengambil beasiswa ini apa gitu kan dan juga ke hari kedepan seperti apa mudah-mudahan dari satu paragraf ini gitu kan itu bisa memberikan gambaran yang impressive lah buat ini ada teman-teman mungkin bisa coba buat seperti itu juga ya di objektif tapi kalau ada masukan yang lain silahkan lu ya komentar ya ini kan dari pengalaman pribadi saya saja gitu kalau lebih baik sangat boleh sekali di share agar teman-teman yang lain juga tahu ya nah lalu berikutnya education nah education saya masukin yang satu aja kalau nggak salah nih nah dari tahun berapa sampai berapa bachelor of humanities left parent English literature right parent faculty of humanities University of Indonesia nah saya tulis ini bachelor of human sarjana apa ya bachelor of humanities bachelor of humanities English literature gitu kan di fakultas apa di universitas apa nah ini saya masukin juga nih ada beberapa item ya favorite field studies colon introduction to Australian culture and discourse analysis nah favorite favorite field study itu saya masukin waktu itu memang ada mata kuliah introduction to Australian culture gitu memang saya cukup tertarik juga gitu tapi ya saya coba itu tadi masukan yang relevan gitu ya saya menunjukkan bahwa saya juga pernah belajar loh tentang Australia di pasal S1 gitu ya terus ada discourse analysis juga karena ya saya suka dengan media discourse analysis analisis wacana gitu ya terus cumulative grade point average left parent C GPA right parent colon 3.40 left parent with maximum 4.00 right parent nah itu juga ada cumulative eh apa sih GPA nya berapa IPK nya saya tulisin disitu extracurricular activities colon nah saya masukin extracurricular activities nya apa selama sekuliah level 1 nah saya masukin tuh saya pernah jadi staff di BEM Fakultas nah saya juga tulis juga bahwa saya pernah jadi Pemret untuk jurnal mahasiswa situ saya tulis tuh yang kira-kira penting buat saya ini kan dan relevan ya karena ini kita mau kuliah berhubungan dengan academic world gitu ya jadi saya tulisin bahwa saya pernah jadi Pemret di jurnal mahasiswa bilang saya bikin sistemnya untuk jurnalnya ngurus SSN terus juga ngumpulin tulisan dan lain-lain ya yang bener-bener itu relevan dengan studi saya nah itu tadi terus juga saya tulis juga saya pernah ada di BEM Universitas gitu kan jadi staff di Education and Science scientific pendidikan dan keilmuan saya tulis juga bahwa saya pernah jadi Project Officer pernah jadi Ketua Panitia untuk jurnal mahasiswa juga dan juga seminar nasional tentang temanya apa sih itu ada MDGS saya tulis juga situ ada workshop juga untuk scientific paper writing gitu ya terus pokoknya yang relevan-relevan saya masukin meskipun saya mungkin ada beberapa organisasi yang lain tapi menurut saya itu yang paling relevan bahkan ketika saya masukin di BEM pun ya saya masukin kegiatan yang memang relevan beberapa yang tidak relevan saya masukin di sini gitu dan saya juga tulis juga disitu kan misalnya I conduct a team gitu kan with various come from various background from various faculty nah itu kan untuk menunjukkan bahwa saya punya leadership skill disitu bahwa saya bisa memimpin teman-teman mahasiswa yang lain itu yang berasal dari banyak fakultas gitu ya itu mungkin bisa jadi salah satu plus point juga bahwa oh you have the leadership skill to to work in diversity gitu ya mungkin seperti itu oke itu tadi education sekarang masuk ke professional experience ini yang pasti yang pertama masukin kerjaan sekarang ya nah itu ditulis juga teman-teman ya tidak jangan hanya menulis oh saya bekerja disini 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 tetapi tulis juga teman-teman ngapain aja sih role nya disana saya tulis kayak misalnya oke misalnya saya pernah terlibat juga dalam untuk mengimprove aplikasi assessment itu agar lebih accessible misalnya terus juga terlibat dalam pembuatan soal untuk siswa-siswa SLB siswa berkutuan khusus lalu juga membuat website juga untuk national assessment misalnya gitu ya maksudnya untuk website profil kantor waktu itu nah jadi beberapa hal yang relevan dan mungkin bisa jadi jadi kayak semacam skill disitu yang saya tidak langsung menunjukkan skill teman-teman nah itu bisa disebutkan disini jadi biar pekerjaan atau professional experience ini bunyi gitu teman-teman meaningful gitu untuk reader untuk reviewernya nanti nah terus nah ini satu pekerjaan yang sebelum saya sebelum ini gitu ya jadi cuma dua kalau gak selesai naruhnya informatics Indonesia created a model and guideline to make the training for community with disability more inclusive conducted some national training for person with disabilities skills nah itu ya jadi saya juga pernah bekerja di Kementerian Kominfo di pusat TIK nasional saya situ menyebutkan beberapa hal yang mungkin relevan dengan Master of Education meskipun Kementeriannya beda tetapi saya memasukkan tadi saya pernah membantu untuk membuat modul untuk pembelajaran untuk modul pelatihan nah itu kan salah satu bagian dari pembelajaran kan education gitu lalu juga saya pernah melatih atau jadi trainer untuk siswa-siswa apa untuk masyarakat yang dengan disabilitas mengajar komputer nah itu kan juga bagian dari education jadi saya masukkan yang memang ada relevansi gitu ya dengan tujuan course saya gitu seperti itu teman-teman skills lalu tadi setelah personal data ya lalu juga objective education personal sorry personal lagi professional experience nah ini sekarang skill saya masukin beberapa skill saya yang kira-kira relevan level 1 computer literacy using office application left parent MS Word MS Excel and MS PowerPoint right parent nah saya masukin saya punya ada komputer literacy saya bisa pakai Word Excel apa segala macem ya karena kalau buat saya pribadi ini penting ya karena saya ada keterbatasan penglihatan saya ingin bilang bahwa ya saya tetap bisa pakai komputer dan aplikasi-aplikasi ini gitu jadi saya punya komputer skill komputer literacy yang itu sangat membantu sekali web developing with wordpress social media management dan internet marketing nah ini sih gue masukin skill bahwa saya punya skill yang mungkin unik saya bisa web developing dengan CMS ya kayak ada wordpress Drupal dan lain-lain public speaking as motivational speaker trader and moderator nah lalu saya juga public speaking ya kayak sekarang ini saya public speaking nih ngomong di YouTube terus juga saya pernah jadi moderator narasumber dan lain-lain itu saya sebutin juga di skill creative and scientific writing terus ada creative and scientific writing jadi skill menulis juga saya tulisin disana ya nah disini yang saya sebutin ini adalah beberapa skill yang yang menurut saya relevan gitu ya kayak ya kenapa saya tulis creative and scientific writing ya karena ya kita mau kuliah ya kita butuh kemampuan nulis kan terus public speaking juga penting juga ketika mempresentasikan sebuah ide lalu ada website komputer itu kan ya eranya sekarang era digital ya kan segala sesuatu dengan digital jadi karena yang saya ingin lakukan itu kan di dalam supporting statement saya saya kan ingin bisa improve education access assessment gitu kan untuk siswa dengan keterbatasan tapi dengan teknologi nah ini saya nunjukin disini nih relevanasinya ada kan menang merah tetep tapi saya menunjukkan bahwa ya saya ingin ngomongin soal teknologi ya saya juga perlu nunjukin bahwa saya juga punya sedikit pengalaman di bidang itu gitu ya jadi tidak hanya mengawang-awang gitu temen-temen ya section 5 page 1 level 0 page 3 page 2 section 6 achievements and awards nah sekarang ini ada achievement and awards ya kalau temen-temen ada silahkan masukkan tapi kalau nggak ada ini nggak masalah sih gitu ya nggak masalah ini hanya ekstra aja 2017 CX-Change Ashoka nah ini saya menunjukkan berikut CX-Change Ashoka CX-Change Summit in Malaysia and Singapore from Ashoka Singapore selected from hundreds of applicants to join through weeks leadership and networking session with another young social entrepreneur from Asia and Europe hosted by Ashoka and Robert Bosch stifting nah ini saya tulisin bahwa selected from hundred applicants from young social entrepreneur gitu mungkin reviewernya nggak tahu apa sih CX-Change gitu ya tapi dengan ada tulisan tadi bahwa oh ini kompetisi nih terus yang social entrepreneur gitu oke berarti mereka tahu bahwa ini kegiatan ini ini gitu ya achievementnya lalu juga ini 2013 ALA fellowship ALAF nah ini ini kenapa saya masukkan karena menurut saya ini ya meskipun udah agak lama ya tapi saya ingin menunjukkan bahwa saya pernah ada koneksi dengan Australia sebelumnya yang mudah-mudahan itu bisa membantu saya jadi nilai plus ya saya pernah ikut short course tiga bulan sebelumnya di sana bahkan di negara bagian yang sama juga dengan kampus yang menuju tujuan saya sekarang lalu juga saya juga bilang saya belajar waktu itu topiknya adalah good governance responsive good governance gender and disability gitu ya dan disability kan berarti terkait dan juga dua isu tersebut itu kan juga sifatnya adalah cross cutting issue ya yang ada di mana-mana gitu kan lalu juga apa nih selective from many organization with of persons with disability gitu ya jadi ya terseleksi juga gitu jadi ingin menunjukkan itu sih gitu ke reviewer ini juga juara lomba menulis saya sebutin juga karena ya mungkin relevan lah ya dengan dengan apa yang saya ingin karena ingin kuliah nanti bakal banyak nulis dan juga saya juga pernah ikut lomba nulis gitu berarti saya punya skill buat nulis at least gitu ya volunteer experience nah lalu tadi setelah achievement in words sekarang di volunteer experience volunteer experience ya pengalaman kesukarelawanan temen-temen bisa masukkan 2 atau 1 atau 2 aja ya tadi tips-tips yang umum tadi sudah saya jelasin ini contoh dari saya yang saya tulis kemarin nah ini saya nuliskan saya salah satu founder ASN inclusive namanya jadi kayak kita buat grup online gitu yang mengumpulkan temen-temen ASN yang disabilitas atau yang bukan disabilitas tetapi punya concern terhadap isu disabilitas kita buat grup bareng gitu ya buat tempat kita ngobrol dan saling sharing nah itu saya juga nyebutin apa yang saya lakukan disana misalnya conducted online sharing session misalnya gitu ya terus juga advocating ya mengadvokasi waktu itu ada kasus diskriminasi juga kita coba ngomong dengan eksternal dengan pihak Kemenpan waktu itu gitu ya jadi hal-hal itu yang kita lakukan disana itu bisa kita sebutkan gitu ya untuk menunjukkan bahwa ini organisasi apa sih gitu ya dan saya juga sangat relevan ya saya sebagai PNS juga dengan disabilitas ketika ada ini menurut saya relevan sekali hyperlip level 1 level 0 level 0 level 0 nah ini oktober 2018 saya pernah volunteer di kegiatan asian pera games waktu itu yang di Jakarta level 1 level 0 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 Jadi kita waktu itu bantu di media center. Dan kenapa ini relevan? Karena ya setelah satu isu yang saya angkat ada isu disabilitas ya. Dan menurut saya ASEAN Paragames itu adalah event. It's international event yang mungkin mostly people tahu dengan ini gitu ya. Makanya saya masukkan itu. Lalu yang terakhir itu. Saya tulis bahwa saya juga salah satu founder dari Cartoonet gitu ya. Karya Tunanetra. Nah saya tulis salah satu tugasnya disitu sebagai chief editor ya. Chief editor. Kita mem seleksi tulisan. Mengajak teman-teman buat nulis gitu ya. Dan juga mengoreksi juga. Menunjukkan masukan. Nah itu kan sebenarnya gigitan di Cartoonet ada banyak. Cuman yang saya masukkan itu aja. Karena menurut saya itu yang relevan dengan aplikasi beasiswa saya gitu. Dan kursus yang ingin saya lamar. Gitu teman-teman. Lalu terakhir sebetulnya. Oh iya. Salah satu juga yang kita kerjakan adalah tadi melakukan pelatihan ya. Pelatihan yang kita extended gitu kan. Kalau sebelumnya pelatihan itu hanya belajar ofis. Ya bagaimana kita ingin ada perubahan bahwa teknologi ini bisa membuat sebagai sumber penghasilan juga buat teman-teman disabilitas. Nah itu kan kita menunjukkan bahwa ada change disitu ya. Ada inisiatif disitu kan. Nah ini tarik dengan menulis ya. Nah terus juga saya masukin juga public speaking experience. Kalau enggak ada enggak apa-apa juga teman-teman. Ini kan ekstra-ekstra aja sebetulnya. Nah itu saya masukin karena menurut saya yang paling most recent dan juga international recognition ya. Saya pernah jadi pembicara di The 8th World Art and Summit Art and Culture Summit di Kuala Lumpur gitu ya. Saya masukin itu. Nah itu saya masukin juga di pembicara di WIU. Pernah di WNJ juga. Nah saya juga masukin juga pernah jadi narasumber di televisi juga untuk hari disabilitas setahun berapa ini ya di CNN Indonesia. Nah temanya juga terkait masih tanggal disabilitas juga. Nah itu sih ya beberapa. Mungkin lebih ya karena mungkin secara-cara pendek-pendek gitu ya. Makanya kan itu sebetulnya bagaimana teman-teman memanage aja beberapa. Mau berapa bagian yang ada di sananya. Lalu terakhir ini publication teman-teman. Nah kalau teman-teman yang ambil S3 ini wajib banget harus menuliskan list of publication yang teman-teman ya. Sudah publish jurnal dimana aja dan lain-lain. Nah disini karena saya itu masih minim publikasi scientific ya. Karena itu saya tulis juga di aplikasi bahwa saya ingin belajar mengenai educational research gitu kan. Makanya saya disini masukkan beberapa tulisan yang pernah publis di koran waktu itu. Saya waktu kuliah itu pernah nulis untuk di koran, untuk opini suara mahasiswa. Jadi saya juga masukkan juga beberapa title, beberapa judus tulisan opini saya yang pernah publish juga. Ya gitu ya. Dan yang kira-kira ada relevansi dan kira-kira bisa menunjukkan personality kita lah ya. Gitu teman-teman. Ya itu beberapa yang bisa saya sharing yang mengenai CV. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan bisa membantu teman-teman yang saat ini sedang masih berproses untuk melamar BSI Soe Australia World Scholarship ya. Kalau misalnya tidak untuk tahun ini teman-teman bisa persiapkan untuk tahun depan dan karena biasanya proses seleksi itu gak jauh-jauh beda. Jadi mudah-mudahan video ini bisa dipakai tidak hanya tahun ini tapi tahun-tahun berikutnya ya. Dan juga teman-teman yang ingin membuat CV untuk BSI Soe yang lain mungkin juga relevan juga silahkan disesuaikan saja. Dan sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton. Jangan lupa subscribe, like, dan juga share agak semakin banyak yang dapat informasi ini. Dan yang punya pertanyaan, request, atau komentar, atau masukkan silahkan di kolom komentar ya. Langsung saja gak apa-apa. Di kolom komentar biar bisa saya jawab atau teman-teman viewers yang lainnya akan menjawabnya. Nah gitu. Oke, bright people. I wish you a very good luck buat aplikasinya. Sampai ketemu di video saya yang lain. And see ya! Sampai ketemu di video saya.